Resmi, bukan Sintayong, ini pelatih baru Timnas Indonesia U19, pengganti Fahri Hussaini. Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi. Mari kita lanjut. PSSC resmi merilis struktur kepelatihan dari Timnas Indonesia Senior U23, U19, hingga U16. Tak banyak yang berubah kecuali di Timnas U19. Jika sebelumnya Timnas U19 ditangani oleh Fahri Hussaini, mulai saat ini posisinya digantikan oleh juru taktik asal Korea Selatan, Gong Oh Kyun. Ia merupakan pelatih pilihan Sintayong. Nantinya, Gong Oh Kyun akan dibantu oleh ex-back persi Bandung Nova Ariantel. Gong Oh Kyun diketahui merupakan mantan asisten pelatih Timnas Korea Selatan U18 di tahun 2016. Sebelumnya, sejak 2015, pria berusia 45 tahun itu menjadi asisten pelatih di klub Shenzhen. Tepat pada tahun 2019 kemarin, ia berperan sebagai asisten pelatih dari Jiang Oh Kyun yang mengantar Timnas Korea Selatan U21 meraih runner-up Piala Dunia U21 di Polandia. Sejatinya, PSAC ingin agar Timnas U19 tetap di asuh Fahri Hussaini. Namun, yang bersangkutan sudah menolak dengan tegas kalau dirinya hanya dijadikan asisten pelatih Sintayong semata. Dalam keterangannya kepada wartawan, Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan mengatakan, Timnas Senior dipimpin langsung oleh Sintayong, dibantu Indra Shafri dan Kim Hai Won, pelatih keeper. Sementara di Timnas U23, akan dipimpin Indra Shafri bersama Kim Bojai. Untuk Timnas U19, PSSI mempercayakan kepada Gong Oh Kyun dan Nova Arianto. Untuk Timnas U16, dipimpin Bima Sakti. Ada pun pelatih fisik, Le Jai Hong. Semua pelatih dan staffnya juga sudah berkomitmen untuk bekerja secara penuh di kantor PSSI. Dengan demikian, koordinasi, komunikasi, dan diskusi bisa dilakukan secara efektif, ucap Ketua Umum PSSI. Bagaimana tanggapan kalian melihat susunan pelatih Timnas Indonesia tersebut? Tulis komentar kalian di bawah. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.